Intro Tim Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini Untuk melihat dari dekat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah Dalam kunjungan kali ini, Tim Panja mengunjungi SMP Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Balikpapan Ditemui saat meninjau SMP Negeri 5 Balikpapan, Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto Mengapresiasi SMP Negeri 5 Balikpapan yang sudah menerima dan memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus Ketua menerima anak-anak didik kita yang dari disabel, kaum disabel Ini sungguh mendapatkan satu pujian Saya nanti tentunya akan memberikan satu masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap sekolah-sekolah yang menerima anak-anak yang mempunyai keterbatasan khusus Diperhatikan masalah fasilitas penunjang bagi dia untuk mengikuti pelajarannya Tolong upaya meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Indonesia, Tim Panja Komisi 10 DPR RI memperkenalkan program Indonesia Pintar Yang akan diberlakukan mulai tahun 2019 Kalau bos itu kan untuk semua siswa, tapi kalau PIP ini kan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu Tahun ini tuh, tahun 2019 ini nanti sekitar 20 juta siswa yang dianggarkan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar Mulai SD, SMP, SMA, dan SMK Dari Kalimantan Timur, Christy Yohan Doko, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih sudah menonton!